Hai Finet Lovers, balik lagi bersama aku Siva Aurelia Putri di channel youtube pesayangan para pemana Indonesia apalagi kalau bukan, Finet Acari Oficial Nah Filove, disini aku bakal sepilin ke kalian beberapa jenis bow stand yang ada di kita loh Nah selain disini aku bakal sepil bow stand, aku juga bakal sebutin fungsi-fungsi bow stand yang ada di kita Nah sebelum masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, tunggu apa lagi kalian bisa langsung subscribe sekarang Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi yang ada di bawah ini Nah supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel Finet Acari Oficial Nah Filove kalian bisa lihat ya, bentuk bow stand-bow stand disini beda-beda kan Nah disini juga bentuknya beda-beda pun juga ada beberapa fungsi yang berbeda-beda Nah yuk jadi aku bakal sepil ke kalian ada apa aja sih yang ada di depan aku Nah yang pertama ini disini ya, ini tuh dari bow stand SJ dari brand Kartel Nah ini tuh yang bow stand short ya, bisa dipakai untuk standar bow dan juga rikep Nah bow stand ini, ini bisa kalian bawa kemana aja loh, bisa kalian masukin ke backpack atau ke tas-tas penahan kalian Nah caranya disini kan ada yang putih, nih kalian kebawahin Nah ini tuh, turun sendiri kan? Nah ini kalian bisa gini, tuh Jadi kalian bisa mudah dibawa kemana aja, bisa masuk ke backpack atau ke tas penahan kalian loh Nah lanjut lagi disini aku bakal sepilin ke kalian Nah disini aku punya bow stand dari brand Vivik Yang ini tuh dia automatic long, karena apa? Karena dia di bawahnya disininya nih Untuk tatakannya, dia tidak pakai baut dia Bisa digini, nih kalian bisa lihat tuh Tuh dia bisa automatic, jadi dia otomatis Tuh bisa di kuncup mekar, kuncup mekar nih Nah bisa lihat kan, karena alasan yang diberi nama automatic long Karena dia itu tidak pakai baut di bawahnya Nah ini tuh bisa dipakai di standar bow ataupun rekup Nah untuk yang ini ya Tuh ini tuh penyanggah buat bautnya Jadi dia ada ininya Nah yang disamping aku ini, disini aku punya bow stand dari Winwin yang T.Y.M.O.P.T Nah ini itu bisa dijadikan bow stand long dan short Ini yang aku sepilih ini short ya Nih, untuk ganti ke longnya kalian bisa buka aja disininya Nah ini bisa kalian copot ya, bisa kalian ganti dengan ini Nih, ini kalian bisa nanti ke long Salah buternya Nah ini kalian bisa lihat ini tuh bisa dijadikan long ataupun short ya Untuk kalian bawa-bawa di backpack kalian atau di tas-tas panahan kalian Kalian bisa langsung tonton video yang sebelum-sebelumnya udah disepilin bagaimana caranya ya Oke disini aku bakal sepilihin yang di depan ini yang kaca-kaca mungil Disini aku punya bow stand ya Ini itu dari quick bow stand Nah ini itu untuk kompon Nah ini tuh penggunaannya disininya sebagiannya dijepitin kelims kompon kalian Dan untuk adjustnya ini sama ininya itu ada di video sebelumnya yang udah kami sepil di video-video sebelumnya Jadi kalian tinggal tonton aja di video sebelumnya Oke Nah if you're not lovers sekarang kalian udah tau kan Udah bisa nentuin juga bow stand mana aja yang kalian butuhkan Nah kalau kalian tertarik dengan bow stand yang udah aku sepilin barusan Dan pengen punya bow stand yang aku sepilin barusan Kalian bisa langsung hubungi admin kita di bawah ini Buat kalian yang mau lihat-lihat langsung produknya Kalian bisa langsung kunjungi di store kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo Untuk kalian yang mau cek katalog harga dan produk lainnya Kalian juga bisa kunjungi link disini Nanti aku linknya ditaruh di deskripsi ya Ataupun kalian bisa langsung follow instagram kita di advinetacariofisial Untuk kalian yang suka sama video ini Kalian bisa langsung klik tombol like Dan jangan lupa kalau kalian punya informasi-informasi seputar panahan Kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar ini Dan untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia panahan Di channel pinetacariofisial Dadah Nah buat kalian jangan lupa untuk menonton video-video kita Yang lainnya di sebelah sini